Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk penjelasannya, yang pertama yaitu tanda petik Tanda petik digunakan untuk mengutip kutipan langsung yang berasal dari pembahasan, ada naskah, dan bahkan tulisan lainnya Semisal, kerjakan tugas ini sekarang, perintahnya, karena besok kita akan ada rapat Contoh yang kedua yaitu merdeka atau mati, seru bung tomo dalam pidatonya Tanda petik juga digunakan untuk mengutip judul puisi, judul naskah, judul artikel, judul sub-buku, judul pidato atau kotbah, tema atau sub-tema yang terdapat pada kalimat Contohnya, puisi guruku yang terdapat pada halaman 60 buku itu Untuk selanjutnya, tanda petik juga digunakan untuk mengutip istilah ilmiah yang kurang dikenal atau memiliki arti khusus Contohnya, dilarang untuk memberikan amplop kepada petugas itu Tanda baca yang kedua yaitu tanda seru Tanda seru digunakan untuk mengakhiri ungkapan yang menggambarkan kekaguman, kesungguhan, emosi yang kuat, seruan, dan perintah Ada pun contohnya, yang pertama, menggambarkan kekaguman Alangkah indahnya dan otoba itu Yang kedua, menggambarkan kesungguhan Saya tidak melakukannya Menggambarkan yang ketiga, yaitu menggambarkan emosi yang kuat Contohnya, merdeka Selanjutnya, contoh yang keempat, yang menggambarkan seruan Hai Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu menggambarkan perintah Bayarlah pajak tepat waktu Tanda baca yang ketiga Tanda baca yang ketiga, yaitu tanda tanya Tanda tanya digunakan pada akhir kalimat tanya Contohnya, apakah kamu sudah makan? Contoh yang kedua, yaitu siapakah pencipta lagu Halo Halo Bandung? Nah, tanda tanya juga dapat digunakan di dalam tanda kurung Yang menyatakan bahwa kalimat itu diragukan atau belum terbukti kebenarannya Contohnya, bangunan nasional dibangun pada tahun 1900an Contoh yang kedua, dan otoba memiliki kedalaman 540 meter di pulau Sumatera Tanda baca yang keempat, yaitu tanda garis miring Tanda garis miring digunakan pada nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun Yang terdiri dari 2 tahun takwin Contohnya, nomor 7, garis miring PK, garis miring 2, garis miring 2023 Ada pun contoh lain, yaitu jalan surat 3, garis miring 10 Tanda garis miring juga digunakan sebagai pengganti Pengganti dari kata dan, kata setiap, dan kata atau Sebagai contoh dari kata dan, yaitu semua organisasi harus memiliki AD garis miring ART Yang memiliki arti, semua organisasi harus memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Nah, untuk contoh kata atau, yaitu dapat kita ambil Kita harus menaiki transportasi darat garis miring laut Yang memiliki arti, kita harus menaiki transportasi darat atau transportasi laut Nah, begitu juga dengan contoh kata setiap Bisa diambil contoh, yaitu Harga semua kain itu Harga semua kain itu 65.000 garis miring meter Nah, dalam artiannya Harga semua kain itu 65.000 setiap meternya Nah, dan yang terakhir Tanda garis miring juga digunakan sebagai pengapit huruf, kata Atau kelompok kata sebagai koreksi Atau pengurangan atas kekurangan atau kelebihan Di dalam naskah yang ditulis oleh orang lain Contohnya, dia harus membayar garis miring H Garis miring hutang di bank Yang memiliki arti, dia harus membayar hutang di bank Atau, dia harus membayar hutang di bank Untuk tanda baca yang kelima, yaitu tanda kurung Tanda kurung digunakan untuk pengganti keterangan atau tambahan Seperti singkatan atau padanan kata asing Sebagai contoh, banyak pengaruh Buka kurung, influencer, tutup kurung Yang mendapat apresiasi karena memiliki konten yang bagus Tanda kurung juga dapat digunakan untuk keterangan Yang bukan bagian dari kalimat Contohnya, puisi terang Gono yang berjudul Ubud Buka kurung, nama tempat yang terkenal di Bali, tutup kurung Ditulis pada tahun 1962 Nah, selanjutnya tanda kurung juga dapat digunakan Untuk mengapit kata yang dapat dihilangkan atau dimunculkan Seperti contohnya Pesepak bola yang terkenal itu berasal dari Buka kurung, kota, tutup kurung, medan Nah, tanda kurung juga dapat digunakan untuk mengapit huruf atau angka Sebagai penanda perinci yang dapat ditulis secara kesamping Atau menurun di dalam sebuah teks Sebagai contoh itu, kata angka Nah, contohnya itu alat tulis Alat tulis yaitu yang pertama Buka kurung, satu, tutup kurung, buku tulis Ke bawahnya Buka kurung, dua, tutup kurung, pensil atau pulpen Nah, seterusnya yang ketiga Buka kurung, tiga, tutup kurung, penggaris Nah, begitu juga dengan huruf Jika kita menulis ke samping yaitu Alat tulis A, buka kurung, tutup kurung, buku tulis Koma, buka kurung B, tutup kurung, pensil atau pulpen Koma Dan C, buka kurung, tutup kurung Yaitu penggaris Demikian penjelasan yang dapat saya berikan Mengenai 5 penggunaan tanda baca Jika ada kesalahan, saya minta maaf Terima kasih Terima kasih